Assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat short circuit short circuit tegangan inputnya mulai 5-32V dengan BMS1S kenapa saya menggunakan BMS1S karena ini murah sekali bro ini saya coba ini saya beli sekitar 3000 rupiah jadi akan saya coba BMS1S terkecil bila berhasil kalian bisa menggunakan BMS5 ampere bahkan yang paling besar sampai 20 ampere Oke seperti yang kalian ketahui bahwa ini ini untuk baterai jadi B plus bila di BMS tulisannya B plus B minus P plus dan P minus dan minus ini aslinya untuk charger dan beban Oke karena ini untuk short circuit jadi ini beban ini positif output dan negatif output kemudian kemudian untuk baterainya saya ganti dengan 7805 ini input maksimum tergantung dengan spesifikasi 7805 misalkan 32V kemudian karena saya menginginkan ini di bawah 4,2 karena saya menggunakan BMS untuk litium harusnya disini menggunakan yang benar harusnya ams 1173,3 volt tapi saya tidak ada jadi saya tambah dioda saja agar tegangannya di bawah 4,2 jadi tegangan disini di Vout ini ini saya tulis V in saja jadi V in 5 volt dikali dua buah dioda dikurang sekitar 1,2 jadi di bawah 4,2 paham bro saya pasang seri dua buah dioda jadi diodanya saya menggunakan 2x1n 4007 saja oke sudah input ini minimum 5 volt ingat bro bila berhasil kalian bisa menggunakan besar arus berapa saja oke saya solder dahulu oke bro penyolder anak tidak saya tunjukkan ini 7805 pin 1 input pin 2 ground pin 3 output input kemudian dioda dua buah ke B plus groundnya dapat B minus B minus ini ground digabung kemudian P plusnya tidak digunakan terlihat bro jadi ini sebagai positif output jadi ini sebagai positif output bila digunakan power supply negatif inputnya tetap menggunakan P minus oke kita coba saja mudah-mudahan berhasil saya pasang dahulu saya menggunakan ini saja ini positifnya gabung saya gabung oke sudah kemudian ini negatifnya oke saya darurat saja negatif positif dan ini inputnya saya menggunakan 12 volt sudah benar negatifnya positif oke ini negatif ya bisa sepertinya bisa ini bro terlihat saya nyalakan harusnya nyala ya benar nyala oke kemudian akan saya coba sort ingat outputnya positif satu lagi negatif negatif ini P minus oke kalian perhatikan akan saya coba sort kalian lihat positif saya coba sort ya benar untuk mengaktifkannya tentunya bagusnya sort circuit ini untuk mengaktifkannya kita harus mematikan beban ini tujuan saya membuat sort circuit seperti ini jadi tidak rusak bila kalian mencoba sesuatu bila terjadi sort dia akan otomatis off oke saya coba nyalakan saya coba sort kalian lihat saya coba nyalakan matikan kemudian nyalakan kembali paham ya bro jadi sangat cocok digunakan untuk power supply kalian untuk percobaan jadi kalau kalian memahami ini penggunaan BMS terserah berapa S karena seluruh BMS MOSFET akhirnya seperti ini jadi ya jadi kita hanya memanfaatkan MOSFET yang ada pada BMS karena harganya lebih murah daripada kita beli MOSFET sendiri oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati